Kamu punya banyak desain template di kanva, tapi dianggurin aja sini-sini aku kasih tau cara ngejualnya guys, yaitu hanya melalui linkit Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel yaitu isromdia Guys, di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman ya Kalau di video saya sebelumnya ada cara menambahkan akun pembayaran untuk menarik penghasilan dari penjualan produk digital di link ID Maka di video kali ini saya mau memberikan tutorial cara berjualan produk digital di link atau link ID ya Nah salah satu produk digital yang bisa kita jual di dalam link itu yaitu sebuah template Gimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya guys Dan jangan lupa support channel ini dengan kasih like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis Untuk yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru Langkah pertama teman-teman masuk dulu ke link kit ya atau link ID seperti ini Kalau kalian udah masuk di dalam link kit kalian klik aja yang admin Langsung kalian bisa klik yang baris 3 pojok kiri ya Nah disini teman-teman bisa klik yang link Nah kalau udah di halaman seperti ini teman-teman klik yang add new blog Nah disini ya guys teman-teman kalau mau menjual produk digital pergi ke bawah sini ya Klik yang digital product Nah disini kita pilih aja yang simple template Nah disini teman-teman bisa klik yang add image Nah untuk yang image ini teman-teman bisa tampilkan preview Preview template kalian Nah untuk gambar disini juga itu bisa menjadi cover ya Dimana cover itu bisa menarik hati para calon customer kita Kalau covernya bagus kemungkinan besar Si customer ini nanti juga akan tertarik dengan produk digital kita Nah kita add Kita pilih Kita pilih file Dari galeri kita ya guys Ini yang mau kita jadikan cover ya guys Kalau udah crop and submit Nah Selanjutnya tinggal pilih atau dikasih judul ya guys Nah deskripsi teman-teman bisa tambahin ya guys Nah selanjutnya untuk platform ini adalah link template kalian ya guys Karena kita mau menjual template dari kanva Maka linknya kita ambil dari kanva ya guys Baik selanjutnya kita pilih yang alder ini ya guys Lalu kita masuk dulu ke kanva yang telah kita buat tadi ya Ini ya guys template-nya udah siap Nah disini teman-teman ambil linknya Cara ngambil linknya kayak gini ya Klik yang tanda panah ke atas Selanjutnya di bagian sini teman-teman cari ya Tautan template digeser aja Untuk menu-menu yang ada disini Digeser seperti ini Nah disini ada tautan template Teman-teman klik Nah disini ya guys Nah selanjutnya teman-teman klik yang buat tautan template Nah lalu teman-teman klik yang salin Nah sudah disalin Teman-teman pastekan di linknya tadi Link kitnya ya Sebentar kita masuk di link ID-nya tadi Nah disini teman-teman paste atau ditempel disini ya Udah Selanjutnya Harganya disini teman-teman kasih harga ya Terserah Harganya berapa Nah disini saya kasih harga Rp30.000 Nah ini harga coretnya Teman-teman bisa kasih juga ya Nah Nah disini kalian bisa kasih harga coret ya guys Misalnya kita kasih harga coret Nah seperti ini Kebalik ini guys Oh ini harusnya ini yang coret ya Oke ini yang coret Ini yang harga asli Oke Rp35.000 Nah sudah ya Seperti ini Kalau kalian gak mau kasih harga coret Ya udah gak usah Dikasih harga coret Langsung kasih yang Pricenya aja Nah selanjutnya disini Tombol purchase-nya Kalian bisa pilih Mau I want this Atau buy no Sekar disini aku I want this aja ya guys Atau buy no Sekarang aja Buy no Nah selanjutnya Teman-teman Langsung lanjut disini Pilih gridnya Gridnya mau seperti apa Disini saya Pilih yang grid aja ya Bukan yang default Tapi yang grid aja Nah disini kalian juga Bisa menambahkan Untuk Number port Atau name Kayak gitu Bebas ya guys Nah disini saya offkan Semua Atau teman-teman mau Ngasih outer question Mau ngasih outer question Juga boleh Disini saya offkan Semua ya guys Jadi lanjut Karena kita tidak Memerlukan ini Untuk proses jual belinya itu Kalau ada yang check out Maka nanti Pihak link yang akan Memberikan Link template-nya Jadi mereka beli Langsung akan Masuk ke link Templatenya Jadi tidak Harus Ngobrol dengan kita Gitu ya guys Setelah ini selesai Lanjut Klik yang Add digital Ya Atau teman-teman Mau cek terlebih dahulu Boleh ya guys Sudah semua Tinggal klik yang Add digital Nah kita lihat Hasilnya Seperti apa Di bawah ini Nah kita lihat Nah disini Nah ini ya Kalau di klik Hasilnya Seperti ini guys Buy no Kayak gitu Read more Lalu buy no Kita kembali Nah biar Biar ini di atas Kita juga bisa Ubah guys Atau ininya Di atas Atau ditaruh Di atas Gitu ya Kita Ubah dulu Kita kembali Kita masuk Dulu ya Nah kita Masuk ke link Nah kita Geser Ininya Produk digital Sampai ke atas Nah ini Banyak banget Link-link Yang saya Non aktifkan Ya guys Nah kita Geser Sampai Di atas Misalkan Seperti ini Nah nanti Kita bisa Lihat hasilnya Seperti apa Nah dia Akan di atas Seperti ini Guys Atau mau Ditaruh Paling bawah Tadi juga Bisa ya Tapi kayaknya Bagusan Di bawah Ya guys Kalau kalian Ingin mengubah Lagi Ditaruh Di bawah Tinggal kalian Klik Tekan Dan tarik Lagi Ke bawah Atau Di direct Lagi Tarik Bawah Ke bawah Seperti itu Ya guys Nah itu tadi Cara Menjual Template Ke dalam Link ya Atau Menjual Produk Digital Di dalam Link ID Nah agar Ada yang Beli Kalian bisa Promosikan Melalui Media Sosial Contohnya Melalui TikTok Ataupun Melalui Facebook Dan Instagram Yaitu Kalian Bisa Menggunakan Media Tersebut Yaitu Dengan Cara Dikonten Ya guys Konten Cara Bikinnya Atau Cara Desainnya Atau Cara Membuatnya Atau Behind the Skinnya Pokoknya Nanti Yang Ending Endingnya Kalau Kalian Ingin Mudah Tanpa Harus Ribet Kalian Bisa Langsung Cek Atau Beli Di Link IG Yaitu Klik Aja Di Link Bioku Contohnya Seperti Itulah Nah Itu Saja Video Dari Saya Apabila Ini Bermanfaat Silahkan Di Share Dan Jangan Lupa Dikasih Like Dan Subscribe Untuk Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Dapet Notifikasi Setiap Saya Upload Video Terbaru Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh